Masuki berita pertama, seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Pacitan telah dimulai hari ini. Sebanyak 1.372 peserta dari jumlah tersebut, 172 diantaranya mengikuti tes di luar daerah. Tes dilaksanakan selama 6 hari dengan 3 sesi dalam 1 hari, kecuali hari Jumat. Para keluarga peserta kini dapat memantau hasil tes secara online. Sebanyak 1.200 peserta mengikuti tes langsung di Akampus Akademi Komunitas Negeri Pacitan mulai hari Selasa 29 September. Sementara 172 peserta lainnya mengikuti tes di luar daerah. Sedangkan 4 peserta terpaksa didiskualifikasi lantaran tidak hadir dalam tes TKD. Pelaksanaan tes kompetensi dasar kali ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Peserta harus menunjukkan bukti hasil swab negatif dan juga sertifikat vaksin. Bupati Pacitan Inderata Nurbayu Aji bersama Wakil Bupati Pacitan meninjau seleksi hari pertama calon pegawai negeri sipil ini. Selain mendapatkan penjelasan pelaksanaan ujian, Bupati juga memantau langsung melalui layar monitor pengawas. Ia juga mengapresiasi fasilitas tata laksana ujian TKD yang canggih dan real team. Hasil tes kali ini akan lanjut tahap berikutnya untuk reseleksi kompetensi bidang. Dalam pelaksanaan seleksi ini, JPNS ini, kalau kami melihat sistem yang sekarang dibangun tentunya sudah jauh lebih baik. Kita semuanya bisa memonitor masyarakat Pacitan, masyarakat Indonesia bisa memonitor langsung lewat Youtube. Kemudian pelaksanaannya serta digital istilahnya seperti itu yang menggunakan. Pengadaan calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Pacitan membuka 256 formasi. Rinciannya 251 bidang kesehatan dan 6 formasi bidang teknis. Pelaksanaan tes hari ini terpantau tertib dan lancar. Keluarga yang ada di rumah pun bisa langsung menyaksikan secara online. Umi Wardah melaporkan.